Hasil panen petani padi di desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung menurun akibat kemarau yang berkepanjangan. Hal itu setelah mengeringnya sumber air yang digunakan untuk mengairi tanaman padi milik para petani. Kemarau yang berkepanjangan menjadi masalah serius bagi para petani padi yang memerlukan pasokan air. Seperti salah satu lahan pertanian padi di desa Ciluncat, Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Hasil panen pertanian ini menurun setidaknya 40 persen sejak tiga bulan terakhir akibat kurangnya pasokan air untuk menyerami lahan padi. Menurut seorang petani Anissa, dirinya merugi cukup besar. Hasil panen keseluruhan yang biasanya mencapai satu ton, kini berkurang hingga 40 persen atau sebanyak 600 kilogram. Pengaruh karena kekurangan minum tanamannya. Jadi panennya berkurang, tidak biasanya, tidak seperti biasa. Biasanya berapa ton? Biasanya dalam luas 150 tumba, biasanya dapat satu ton sekaramah karena kekurangan air. Jadi paling-paling kurang dari satu ton. Petani pun hanya bisa bersabar dan menunggu musim penghujan datang November mendatang. Para petani berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membeli mesin pompa air untuk digunakan banyak petani padi yang mengalami kekeringan. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV.